Beredar spekulasi penyebab jatuhnya helikopter yang menyebabkan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan meninggal muncul. Ex-Menteri Luar Negeri Iran Mohamed Zafad Zarif menilai Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden ini. Selain Raisi, kecelakaan itu turut menewaskan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian. Kemudian Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malek Rahmati dan Mehdi Mausafi, Kepala Tim Pengawal Raisi, pada Minggu 19 Mei 2024. Zarif menuduh Amerika Serikat berkontribusi terhadap tragedi tersebut. Pasalnya Washington sebelumnya memberikan sanksi atas penjualan peralatan penerbangan ke Iran. Sanksi tersebut menghalangi Iran untuk memelihara fasilitas penerbangan secara baik. Zarif menambahkan kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap bangsa Iran. Diketahui, helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah Bell 212. Pesawat berbilah dua buatan Amerika Serikat ini mampu membawa 15 orang. Helikopter yang berusia sekitar 10 tahun itu sulit dirawat karena sanksi Amerika Serikat sehingga menyulitkan Iran untuk mendapatkan suku cadang atau pesawat baru. Sanksi-sanksi tersebut bahkan berlanjut dan diperluas khususnya menargetkan dugaan program nuklir Iran. Beredar spekulasi penyebab jatuhnya helikopter yang menyebabkan Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongan meninggal muncul. Ex-menteri luar negeri Iran Mohamad Zafad Zarif menilai Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden ini. Selain Raisi, kecelakaan itu turut menewaskan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian. Kemudian Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malek Rahmati dan Mehdi Mousavi, Kepala Tim Pengawal Raisi, pada Minggu 19 Mei 2024. Zarif menuduh Amerika Serikat berkontribusi terhadap tragedi tersebut. Pasalnya Washington sebelumnya memberikan sanksi atas penjualan peralatan penerbangan ke Iran. Sanksi tersebut menghalangi Iran untuk memelihara fasilitas penerbangan secara baik. Zarif menambahkan kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap bangsa Iran. Diketahui, helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah Bell 212. Pesawat berbilah dua buatan Amerika Serikat ini mampu membawa 15 orang. Helikopter yang berusia sekitar 10 tahun itu sulit dirawat karena sanksi Amerika Serikat, sehingga menyulitkan Iran untuk mendapatkan suku cadang atau pesawat baru. Sanksi-sanksi tersebut bahkan berlanjut dan diperluas, khususnya menargetkan dugaan program nuklir Iran.